Jidan berhasil melakukan intercept, Randi Akang Masih Randi Akang, tendangan kayak kiri dan masuk ke Gawang Randi Satriakang Membuka keunggulan bagi Pelindo FC Jakarta Tendangan berdatar, sebenarnya tidak terlalu keras Salah diantisipasi oleh Farhan Tugis dan justru masuk ke Gawang Sada kata FC, semua salah Ini dia Randi Satriakang Pemain asal Padang Yang sudah sejak 2012 membela Pelindo Ruben paralel lepas, dikosok oleh Andri Lakukan turning, Andri syuting ke tiang kedua Dan Sada kata mampu menyamakan kerudukan Lewat kaki dari Gavin Light Ini dia, pemain Direktur oleh Coach Mani Putar-putar, dengan anak asalnya ketika terbuat prapon di Sotenggara Timur Dan Gavin membayar bawa cahaya Andi Fandi, putar-putar Membawa Sada kata, memakan kedua-dukan Dari Tugis saja juga layak diberikan kepada Andri Caniago Yang mampu memberikan umpan yang begitu Dan Sada kata FC Dan Sada kata FC Dalam sekejap berbalik unggul Sangat lengah Pemain dari Pelindo Sejak unggul cepat Tadi di awal walk pertama Mereka justru Sering kehilangan bola sendiri Dan layak layak mahal Karena Ubaidillah Pemain yang selalu terjemah Sangat baik Jika sebuah pelanggaran Play on Terang balik lagi-lagi untuk Sada kata Tempo pertandingan Kayu ini mulai meningkat Tendangan langsung dari tengah Dan Sada kata FC Semakin menjauh Performa yang sangat kecil Mampu ditunjukkan oleh Tendangan langsung dari tengah Tendangan langsung dari tengah Kali ini Tendangan langsung dari tengah Kali ini tidak mampu dihentikan oleh Wilder Semakin menjauh Gagal tadi Kari untuk menguasai bola Syahrial TB Masih Syahrial One on one dengan Andri Syahrial cut in side Dan kali ini Pelindo Mampu memperkecil ketinggalan Lewat kerja sama pick Antara Syahrial Dengan Widi Tidak terduga tadi memang Bola upat yang sedikit Cukil oleh Syahrial Dan dibelokkan dengan Gitu manis Rahmat Widianto Tidak terduga Hilang bola Yul Frasio Hilang bola Yul Frasio Rial sudah masuk lagi untuk Rivo Aldi Berdasarkan dengan Yul Hanis Masih Hanis lakukan screening ball Rial Masih memupang kepada Yul Hanis Gagal Serangan balik untuk Sadakata Tiga versus dua Gevin Masih ketiang kedua Dan tendangan Yang sangat-sangat tenang Dilakukan oleh Ubaidila Yang mencetak gol keduanya Dilaga pada sore hari ini Sadakata FC Unggul Empat-dua Ada Syahilindo FC Jakarta Sama yang sangat-sangat baik Masih ketiang kedua Hampir saja bola Dikuasai oleh Widi Tetapi Widi justru kaget tadi Tidak menyangka jika bola bisa sampai ke kakinya Rifai lakukan feinting Pendangan yang mampu di blok Pendangan berikutnya Dari Irfan Maulana Kembali Yang perkecil ketinggalan dari Pelindo FC Jakarta Itu tiga Sadakata empat Saga belum berakhir Kita masih akan menunggu Siapa tim yang akan Beraih kemenangan Ternyata hasil impang Yang akan menjadi hasil akhir pada laga ini Irfan Maulana Kembali menceng Yul Hanis mampu dipotong Semangat serang balik untuk Sadakata Dan dengan mudah Di tiang kedua Emri Baldi Membuat Sadakata Semakin lebih jauh Bantukan akselerasi dengan para supporter Yang datang masuk ke GOR Ini dia Baldi Mesaikan sebuah akselerasi yang juga tidak kalah berkelas Dari Gavin Tanpa kekesalan Dan Ralf kecewa daripada pemen Pelindo